Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beli tape ke pasar keramat jati Pemirsa ANTP selalu dihati Dalam acara Cahaya Hati Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Ja'alana minan nasihin Wa'abhamana min ulumil ulama irasihin Wassalatu wasalamu ala sayyidina Wa maulana muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina muhammadin Wa ala alishayidina Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik Alah sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim Wa barik Wa ala 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 sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala 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 sayyidina muhammad Wa barik ala 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 Jama'al barak yang dirahmati Allah SWT Bersyukur kepada Allah Kita telah diberikan iman dan Islam Salawat dan salam Semoga terlimpah, terluah Selalu kepada baginda alam Habibana wa nabiyana Muhammad Semoga selalu ini Salawat dicurahkan kepada keluarganya, sahabatnya Dan kita sebagai umat, sebagai fengkutnya Dapat safaat dari baginda nabi Di dunia wal akhirah Amin Karena ibu-ibu belum kompak jawab salam Bolehkah saya memberikan satu pantun Khusus pantun untuk Jama'al barak Boleh Alhamdulillah Daun salam, daun kecapi Mama beli opak di pasar baru Jawab salam Dalam hati Supaya kita menjadi kompak dan jadi pahala yang buat ibu-ibu Amin Ya Rabbal Amin Amin Alhamdulillah Bertemu dengan saya Muhammad Yusuf Yasin Dalam acara cahaya Amin Mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah SWT Amin Amin Alhamdulillah InsyaAllah Tema kali ini adalah Yang saya akan sampaikan Titian kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan InsyaAllah 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 Sebagai mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 Kira-kira ibu-ibu sudah tahu ayatnya? Kira-kira sudah tahu ayatnya? Surat Al-Baqarah ibu-ibu artinya apa? Sapi beti Sapi beti Alhamdulillah Ayat 186 apa isinya? Apa saya yang jawab? InsyaAllah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Sahru Ramadan Al-Ladhi umzila Fihi Al-Quran Alhamdulillah Hudanlinasyi Wabaynatim Minal huda Walfurqan Alhamdulillah Kira-kira ibu-ibu sudah tahu? Ayat keberapa? 180 Dalam surat Afah Saya sampaikan satu kalimat awal Yaitu Syahrul Ramadan Syahrul Ramadan Alhamdulillah Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dan menegaskan Syahrul Ramadan Adalah li'anna Syahrul Ramadan Syahrul Rahmat Wa Syahrul Maghfirah Apa ibu? Ramadan bulan apa? Bulan Ramadan Bulan Rahmat dari Allah Bulan Maghfirah dari Allah Sehingga Para alimul ulama Mengatakan Ketika akan datang bulan Ramadan Kita harus merasa gembira Akan datangnya bulan Ramadan Baginda Nabi Muhammad SAW Menyampaikan dalam satu hadisnya Kata Nabi Siapa orang yang merasa gembira Siapa orang yang merasa gembira Datangnya bulan suci Ramadan Maka orang tersebut Jasadnya tidak akan masuk neraka Alhamdulillah Kenapa tidak akan masuk neraka? Karena Lihurmati Syahrul Ramadan Kehormatan bulan Rahmat Ada timbul pertanyaan Bagaimana Ustadz memuliakan bulan Ramadan Ada Kaifiyah ulama Memuliakan bulan Ramadan Dengan kita berdan dan bersolek Apabila awal Nahar min syahrul Ramadan Datangnya satu hari Dalam bulan Ramadan Kita bersolek Baju yang kotor Kita sucikan Rumah yang jelek Kita enceh Apapun Apalagi musalah tempat ibadah Kita bersihkan Mau datangnya bulan Ramadan Itu sebagian Daripada kita Apa Bu? Memuliakan Dan bahagia Akan datangnya bulan suci Ramadan Insya Kira-kira ibu-ibu bahagia Datangnya bulan suci Ramadan Bahagia Alhamdulillah Insya Allah Kita akan masuk ke sugarnya Allah SWT Amin Tentunya Kita harus tahu Titian Ibadah Kesempurnaan di bulan suci Ramadan Bagaimana Ketiatnya Insya Allah Dalam kesempatan Yang begitu Berkah dan rahmat Dari Allah SWT Mentari sangat tarik Alhamdulillah Insya Allah Kalau kayak begini Ujan mau turun Rahmat dari Allah Kita berdoa Di tempat ini Mudah-mudahan Tempat ini Menjadi barakah Dari Allah SWT Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Di Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi di Anti-file Tidak Takut Enggak, dia lapar Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan Kamu? Jenderal Sidirman Bu Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil Akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa Menjaga kehormatan bangsa Hingga akhir hayat Mencintai Indonesia-mu Dengerin aku dulu Aku tuh gak cinta sama dia Aku cintain sama kamu Bukan, bukan itu Itu ada anak kecil lontong Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antivy Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antivy Dua minggu lalu Warga kami harus disolasi mandiri di rumah Kami sebenarnya takut Tetangga-tetangga Akan menjauhi kami Namun ketakutan kami tidak terjadi Mereka sangat peduli pada kami Mereka memenyiapkan kebutuhan sehari-hari kami Dan memberi semangat Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah Awalnya Saya bingung dan ragu harus bagaimana Sampai akhirnya Saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama ragu Ternyata Mereka sangat bersemangat Bau-membau Kami mempersiapkan segala sesuatu Dengan bergotong royong Kita bisa hadapi ini bersama-sama Saya Lieutenant General TNI Doni Monardo Ketua Gugus Tugas Mengingatkan Wabah COVID-19 masih berlangsung Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif Untuk menaati protokol kesehatan Agar kita bisa segera mengakhirinya Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga Serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan Bila berhasil melindungi sesama Salam tangguh Salam kemanusiaan Kembali kepada judul tema Bagaimana kaifiyah kita Kesempurnaan kita di bulan suci Ramadhan Tidak ada yang kita menjadikan contoh Kecuari Al-Quran dan sunatun Nabi Muhammad S.A.W Setelah Al-Quran Kita kembali kepada sunat Nabi Yaitu hadis Nabi Muhammad S.A.W Nabi bersabda dalam satu hadisnya Kata beliau Ketika datang bulan Ramadhan Kamu sudah merasa bahagia Tetapi kamu tidak melakukan yang namanya Tiga perkara nanti yang insya Allah akan saya sampaikan Yang pertama Ayah tarima biduhuli Ramadhan Yang pertama memuliakan akan datangnya bulan suci Ramadhan Yang kedua Hadirin wal hadirat jama'al barak yang dirahmati Allah SWT Yang kedua ayah tarijak Menjaga diri dari perbuatan munkarat Yang keempat adalah Kita terus dan terus melakukan ta'at kepada Allah SWT Atau sibuk dengan ta'at kepada Allah SWT Mungkin perlu di pencerahan bu ya Kayaknya Yang pertama Yang pertama kita menghormati bulan suci Ramadhan Dari awal saya bilang Itu sebagian kecil Kita bersolek Membersihkan tempat Atau rumah Atau majlis ta'lim Itu sebagian kecil kita Memuliakan bulan Ramadhan Bagaimana kata Nabi Memuliakan bulan Ramadhan Ayah tarija Minal munkarat Yang pertama sebelum datang bulan Ramadhan Menahan diri kita Dari perbuatan-perbuatan munkarat kepada Allah Nauhzoo Apabila kita pada hari ini belum Menahan diri Daripada perbuatan munkarat kepada Allah SWT Karena Ramadhan adalah bulan yang suci Ramadhan bulan yang membersihkan ruhani kita kepada Allah SWT Benar apa kagak bu? Sudah siap datang bulan Ramadhan? Sudah Insya Insya Ramadhan kata Nabi Ramadhan adalah bulan yang kalau kita tahu Ramadhan itu adalah bulan yang penuh barakah dan rahmah Kalau kita tahu maka seluruhnya bulan kita ingin bulan Ramadhan Kenapa di bulan Ramadhan? Karena di dalam satu hadis pun tadi Ayah tarija munkarat Ketika seseorang hamba Allah Umat baginda Nabi Muhammad menahan dirinya dari perbuatan munkarat Contoh Ibu itu sudah tahu perbuatan munkarat? Sedekah yang dinamakan sedekah aurat Itu namanya perbuatan munkarat Ibu foto Ibu foto aurat keluar Terus ibu posting Dimana Ustaz Terserah Instagram atau di Youtube atau dimana Aurat ibu itu namanya sodakoh aurat Maka sebelum datang bulan suci Ramadhan Kalau kita belum tobat Maka ibu belum disucikan Karena bulan Ramadhan adalah menerima orang-orang yang bersih dari amal kejelekan Yang pertama apa ibu? Menjaga diri dari perbuatan munkarat Yang kedua Kata Nabi Muhammad SAW Ayastagila bita'at Ayastagila bita'at Apa artinya ibu? Ayastagila bita'at bukan menutup aurat Kita sibuk dengan melaksanakan Ketaatan-ketaatan kepada Allah Zala Zalalu Insya 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 Dengan inayah dan hidayah Allah Kita bisa melakukan toat kepada Allah SWT Zala Zalalu Benar enggak bu? Manusia tidak daya dan tidak ada upaya Untuk melakukan ibadah dan untuk meninggalkan ibadah Kecuali daripada petunjuk dan hidayah Allah Alhamdulillah Hari ini kita bisa berkumpul Ini adalah hidayah dan inayah Allah SWT Zala Zalalu Banyak saudara kita Mau bulan suci Ramadan Tapi beliau tidak sampai kepada bulan suci Ramadan Benar enggak? Karena Allah membereskan atau mewafatkan beliau Subha Panjang umur kita Insya Allah dalam toat kepada Allah SWT Yang kedua kata Nabi Bagaimana ustad Sibuk dengan ketaatan kepada Allah SWT Bagaimana caranya? Nabi juga memberikan yang dimana pemahaman Atau yang dimana memberikan petunjuk Kata Nabi Minat sholat Kalau kamu ingin toat Kerjakanlah ibadah sholat Ibadah sholat Kira-kira ibu-ibu disini sudah sholat subuh? Sudah Alhamdulillah Enggak kesiangan subuhnya Alhamdulillah Kalau sudah kita melaksanakan minat toat Di dalam toat itu ada sholat Insya Allah Sholat tersebut akan menjadi benteng yang pertama Yang insya Allah menyelamatkan kita di akhirat Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobin Bersyukur kepada Allah Kalau kita sudah mengerjakan sholat pardu Dan kita juga berdoa Ingin bisa melaksanakan sholat sunah Sebelum pardu ada pekerjaan sunah Bagaimana ustaz sunah tersebut? Sunah tersebut adalah keuntungan bagi kita Kalau kita jualan pasti pengen un Siapa disini jualan pengen rugi? Kagak Tapi kebanyakan gak mau untung Pengennya rugi aja Leres deh bu Leres Kumaha'ing Kalau orang sunah bilang Mau untung mau rugi kumaha'ing Tapi Alhamdulillah Dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW Kita kenal Bahwasannya harus kita mendapatkan keuntungan Daripada kita laba atau modal Insya Allah Kita laksanakan yang dinamakan Sholat Ada sholat marfuboh Ada sholat yang diwajibkan Sehari semalam berapa? 17 roh? Lima Waktu Waktu Itulah kewajiban kita Setelah kita bisa melaksanakan sholat Colek Siapa yang dicolek? Yang pertama Kalau suami tidak mau sholat Yang kedua Anak kita colek Kenapa? Karena kewajiban Satu keluarga adalah Menjaga dirinya dari api neraka Kita enak-enakan masuk surga Tapi suami kita masuk neraka Dan anak kita masuk neraka Senang apa kagak? Tapi ibu banyak membiarkan suami Kasian suami pulang kerja Belum tidur Sholat subuh kagak dibangunin Siapa yang dosa? Kita Banguninlah suami Kalau enggak Bisa dibangunin dengan kata-kata Dengan ciuman yang manis Insya Allah Cium keningnya Kalau cium keningnya Enggak bangun juga Innalilahi Pasti beliau bangun Ayo kita laksanakan ibadah Sesuai dengan syariat Baginda Nabi Muhammad S.A.W Yang pertama Kita melaksanakan Ibadah sholat wajib Yang kedua Sunnah Sunnah itu ada yang dinamakan Sunnah yang bisa Mengangkatkan derajat kita Kepada Allah Derajat dunia Dan derajat akhirat Contoh sunnah apa Ustaz? Sholat tahaj Ujungnya aja saya bilang Mahkommal mahmudah Ketika orang sudah Melaksanakan sholat tahajud Maka orang tersebut Akan diangkatkan Derajatnya oleh Allah S.A.W Insya Allah Bulan Ramadhan adalah Bulan pensucian jiwa Kepada Allah S.A.W Tetapi jangan sampai Ibu sudah masuk Bulan Ramadhan Suci jiwanya kita Di bulan Ramadhan Kita sucikan Sebelum bulan Kalau orang tua bilang Sebelum bulan Ramadhan Bulan Apa Bu? Syak Syakban Bulan Syak Kalau orang tua Sunda Bilang itu Bulan ruah Ngaruah pun Membersihkan hati kita Supaya masuk Bulan Ramadhan Kita sudah bersih hati Dan jasmani kita Insya Allah Diterimalah Kata satu Riwayat Diterimalah oleh Ramadhan Wahai hamba-hamba Allah Umat baginda Nabi Muhammad S.A.W Engkau telah Mensucikan Dan engkau telah Gembira akan Kedatanganku Tadkul jannah Ma'ana Ayo kita masuk Kedalam surga Bersamaku Kata satu riwayat Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur kepada Allah S.W Dalam acara Cahaya hati ini Cahaya adalah Penerang hati Kalbiah kita Ibu-ibu Kalau hati kita Sudah hidup Sudah ada cahaya Dari Allah S.W Jangankan jauh itu Masjid Jangankan jauh itu Musola Jangankan jauh itu Masjid stahlim Dekat pun Orang yang tidak Mendapatkan cahaya Dari Allah S.W Terasa jauh Terus tegu Iya kagak Ada orang disana Masjid di depan rumahnya Tetapi ketika Adhan berkumandang Dia tidak mau bangun Tetap saja dia tidur Karena apa Hatinya tidak dapat Cahaya dari Allah S.W Zala Zalalu Hatinya Yang dinamakan Hati kayak batu Na'uzo Ketika azan berkumandang Di rumahnya di depan masjid Tapi dia tidak bisa Melaksanakan ibadah Solat Karena apa Karena tidak ada Hidayah dari Allah S.W Alhamdulillah Kita sebagai jamaah Al-Borak Diberikan hidayah oleh Allah Dan bisa melaksanakan Ibadah solat Amin ya Rabban Alamin Itu saja Dan insya Allah Kita lanjut Kepada pembacaan doa Setelah doa Mungkin kita nanti Yang dinamakan Penyampaian terakhir dari saya Silahkan Untuk Menyampaikan doa Dari ketua Majlis Ta'lim Al-Borak Ibu-ibu Allahumma salli Wasallim Wabarik Ala sayyidina Muhammadin Waala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Sayyidina Muhammadin Sayyidina 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 Doa like Ya'in Terima kasih. 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 Hamba sadar bahwa hamba banyak dosa, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Dan keluarga hamba, ya Allah. Wahai yang maha awal, ya Allah. Wahai yang maha lembut, ya Allah. Lembutkan hati-hati kami, ya Allah. Untuk menerima kasih. Untuk menerima hidayah, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah 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 Cukup sekian Mohon maaf apabila Ada kesampaian yang tidak berkenan Dari saya Kebodohan datang dari saya Kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Jama'al Borak berkah selalu Cahaya hati berkah selalu Menjadi satu ladang amal Bagi kita dunia dan akhirat Mohon maaf apabila ada kekurangan Apabila hitafiq wa hidayah Suma wa inayah Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton